Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Dimana pun kalian berada Semoga hari kalian dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman Kali ini Bang Asin ingin berbagi kembali tentang Ayam petelur Yang mana DOC ayam petelur ini Sudah berumur 19 hari Dan Nanti hari minggu Memasuki minggu ketiga Dan kita akan timbang lagi Apakah Semuanya masuk Kedalam standar berat badan Atau yang 4 ekor kemarin itu Tidak masuk lagi Oke Sekarang Bang Asin ingin menjawab Pertanyaan dari Para subscriber yang menyatakan bahwa Bagaimana cara agar Kotoran ayam atau kohe nya itu Tidak bau Nah berbicara mengenai kotoran ayam Pasti semua yang namanya kotoran itu bau teman-teman Apalagi ayam Apalagi Dalam kapasitas yang besar Seperti ini Sekitar 100 ekor Itu bisa dipastikan Kotoran ayam itu akan Sangat-sangat bau Nah ini Bisa teman-teman lihat Ayam petelur dari Bang Asin Sudah berumur 19 hari Sangat lincah-lincah teman-teman Alhamdulillah Untuk yang sakit Kemarin Dua Yang sebelumnya itu Memang sakit dari Di OC ini pertama datang Dan Itu penyebab sakitnya itu Matanya bengkak ya teman-teman Tetapi Alhamdulillah setelah Bang Asin berikan racikan Dari Obat terhasil ya Akhirnya Sekarang sudah Matanya sudah Terbuka kembali Sudah mulai normal Tinggal Menyembuhkan Nanti Mungkin sekitar umur Tiga minggu Atau pas di hari minggu nanti Atau Pas di umur satu bulan Bang Asin akan kembalikan Ke kandang box ini Dan Kemarin ada tambahan Satu lagi yang sakit Yang sakit itu Di bagian parunya Bagian atas ya Di paru bagian atas itu Mengalami Pembengkakan Ya itu mungkin Salah satu ciri-ciri dari Senot ya teman-teman Tetapi Mudah-mudahan Racikan yang Bang Asin Buat Yang untuk Mengobati mata ayam yang mengkak itu Mudah-mudahan bisa juga Mengobati Paru Dari ayam yang mengkak tersebut Dan baru satu hari Baru tadi pagi Bang Asin obati Mudah-mudahan Satu minggu ke depan Ada perubahan Ya Oke Alas kandang ini Tadi baru Bang Asin Bersihkan Ya Baru Bang Asin ganti Kenapa Karena Ketebalan dari Kohenya Sudah sangat-sangat tebal Teman-temannya Dikarenakan ayam ini Sudah mulai besar-besar Dan untuk Menjaga Agar Dia tetap Nyaman di dalam Ya Walaupun Kohenya itu Tidak bau Teman-temannya Nah Untuk menjaga Agar Dia tetap aman Di dalam Nyaman Kayaknya Bang Asin ganti Nah Sekarang Kita langsung masuk Koko pembahasannya Karena Bagaimana caranya Agar Kohenya ayam ini Atau tayi ayam ini Tidak bau Ya Nah Kalau di peternak-peternak lain Mungkin Salah satu cara Yang mereka gunakan Adalah Dengan Menyemprotkan Pupuk-pupuk cair Menyemprotkan Bahan-bahan organik Yang cair Supaya ayam Atau Korteran ayam ini Tidak bau Nah Tetapi Kalau untuk Bang Asin Karena dari awal Bang Asin sudah menggunakan Paket rahasia Mulai dari Minumnya Pakannya Dan penyemprotannya Ya Alhamdulillah Bau Atau Bau dari tayi ayam Atau kohe nya itu Teman-teman Atau kotorannya itu Tidak Bau Sama sekali Ya Yang bau Hanya Ada bau Dari Seperti Bau tape Teman-teman Yang dari makanannya Karena makanannya Juga Menggunakan Paket rahasia Teman-teman Nah ini Tayi nya sudah Banyak lagi Kotoran sudah banyak lagi Tetapi Tidak ada Bau sama sekali Teman-teman Ya Nah Kalau Bayangkan Kalau kita tidak Memakai Tebang Asin Tidak memakai Paket rahasia tersebut Teman-teman Bayangkan Baunya ini Sudah seperti apa Ya Karena pengalaman Dari Bang Asin Juga Pernah Bang Asin Pelihara Ayam warna-warni Ayam pejantan Berjumlah 12 ekor Dan itu Setiap hari Bang Asin Bersihkan Kohe nya Di bawah kandang Itu Sangat-sangat Bau Teman-teman Dan Banyak alat Yang Hinggapi Nah ini Jumlahnya Sekitar 100 ekor Ya Kurang 3 Mati kemarin Teman-teman Yang baru Penurunan DOC itu Ya Ini Bau Kosoran Atau Bau dari Tai ayam ini Teman-teman Boleh dibilang Tidak ada Ya Tidak ada Sama sekali Dan Alhamdulillah Dengan Seperti itu Mereka Atau Bau Amoniak Itu Mudah-mudahan Tidak Terlalu Berpengaruh Kepada Kesehatan Ayam ini Ya Selain itu juga Bang Aslin Menjaga Kebersihannya Makanya Alasnya ini Baru Berumur 19 hari Bang Aslin Sudah ganti lagi Sebenarnya Jadwalnya Ganti Besok Teman-teman 20 hari Tetapi Bang Aslin Giat Sudah tebal Makanya Bang Aslin Ganti Saja Ya Dan Nantikan Timbangan Tiga Minggunya Nanti Nanti Bang Aslin Buatkan Video lagi Apakah Atau Berapa Ekor Kira-kira Ayam DOS ini Yang tidak Masuk Dalam Timbangan Tersebut Ya Tidak Masuk Dalam Standar Standar Berat Badannya Ya Kalau Tidak Masuk Banyak Yang tidak Masuk Berarti Menunjukkan Mereka Kurang Sehat Tetapi Kalau Yang Empat Ekor Itu Bisa Masuk Kembali Ya Atau Bahkan Berkurang Berarti Ayam Ini Alhamdulillah Sehat Sehat Dan Ayam Ini Juga Banyakan Kaget Teman Teman Banyakan Kalau Dipikir Mungkin Banyak Stress Kenapa Karena Tempatnya Ini Berdekatan Dengan Jalan Besar Akhirnya Motor Lalu Alang Kemudian Bang Aslin Juga Sering Gonta Ganti Buka Alas Kandang Ini Mungkin Mereka Juga Terganggu Tetapi Alhamdulillah Hanya Dengan Paket Rahasia Itu Ayam Ayam Ini Kayaknya Tingkat Stress Berkurang Atau Hampir Tidak Ada Mereka Betul Kaget Tetapi Setelah Itu Mereka Normal Kembali Bisa Bisa Tidak Tidak Sekarang Mereka Normal Kembali Dan Mudah Mudah Kita Bisa Lihat Nanti Di Imbangan Minggu Ketiga Mudah 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 Semuanya Masuk Target Jadi Sekali Lagi Kuncinya Teman Teman Agar Kotoran Ayam Tidak Bau Kalau Dari Bang Astin Yaitu Bang Astin Mempercayakan Semuanya Kepada Paket Rahasia Yang Ini Dan Bagi Teman Teman Yang Ingin Menanyakan Apa Paket Rahasia Mohon Maaf Sekali Lagi Bang Astin Belum Bisa Menjawab Belum Bisa Memberitahukan Yang Mana Bang Astin Akan Beritahukan Pada Saat Ayam Petelur Dari Bang Astin Sudah Menghasilkan Telur Sekitar 90% Supaya Bagi Teman Teman Yang Mengikuti Video Video Dari Bang Astin Tentang Ayam Petelur Ini Dari Awal Kedatangan DOC Ini Teman Teman Sampai Nanti Bertelur Benar Benar Mempercayai Sepenuhnya Apa Yang Bang Aslin Lakukan Bahwa Paket Rahasia Itu Membuat Ayam Sehat Kotoran Tidak Bau Dan Yang Paling Penting Tanpa Obat Obatan Dan Tanpa Vaksin 100% Full Hanya Menggunakan Paket Rahasia Dan Seperti Itu Modal Untuk Obat Obatan Dan Vaksin Sama Sekali Dihilangkan Hanya Kita Membeli Paket Rahasia Tersebut Ya Dan Bang Aslin Vaksin Akan Memberitahukan Paket Rahasia Itu Dan Untuk Cara Penggunaannya Ya Bang Aslin Akan Beritahukan Manakalah Teman Temanku Semua Sudah Membeli Dan Paket Rahasia Tersebut Kepada Bang Aslin Dan Bang Aslin Akan Mengundang Teman Teman Semua Ke Grup WA Dan Secara Privat Disitu Kita Akan Bahas Bagaimana Cara Menggunakan Paket Rahasia Tersebut Untuk Ayam Petelur Dan Apabila Ada Memiliki Kendala Kayang Sakit Bang Aslin Juga Akan Beritahukan Obat Obat Apa Atau Ya Cara Mencampur Paket Rahasia Seperti Apa Supaya Bisa Mengobati Ayam Dari Teman Teman Semua Ya Oke Sampai Disini Dulu Pembahasan Tentang Bagaimana Atau Cara Agar Kotoran Ayam Tidak Bau Semoga Video Bermanfaat Dan Bagi Teman Teman Yang Menyukai Video Silahkan Tekan Tombol Like Dan Yang Paling Penting Bantu Channel Bang Aslin Dengan Cara Tekan Tombol Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Agar Teman Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Bang Aslin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Layar Indonesia Thank you